Intro Ya banyak cara untuk meningkatkan keterampilan kita di berbagai bidang yang kita minati Salah satunya dengan menggelar acara pelatihan-pelatihan ya Iya dan pelatihan yang sekarang jadi trending dan banyak peminatnya dan punya pasar tersendiri yaitu Bridal Makeup Dan ini baru saja diselenggarakan oleh LPK Karya Jelita Pasti kalau misalnya sudah masuk ke LPK tersebut selain bisa membuat orang lain jelita pasti juga bisa berkarya Nah bagaimana kegiatan yang digelar oleh LPK Karya Jelita ini ya berkarya dan jadi cantik jelita ya Ini dia liputannya Program pendidikan kecakapan wirausaha PKW tahun anggaran 2023 Resmi dibuka di lembaga kursus dan pelatihan LKP Karya Jelita Jalan Batu Nunggang Indah 8 No. 42 Bandung Jawa Barat pada tanggal 22 September 2023 Program ini diperuntukkan bagi mereka yang putus sekolah atau menganggur Mulai usia 15 hingga 25 tahun yang ingin mengembangkan keterampilannya di bidang Bridal Makeup Artis Pembukaan program PKW ini diresmikan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendik Butristek Dr. Wartanto Dihadari juga oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung Haryanto, Perwakilan dari Bank Mandiri, Platform Digital Sopi, Ivan Gunawan Cosmetics, Viva Cosmetics, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung, UMKM Kadin Kota Bandung, Ketua Asosiasi Manajemen, AMA, IO Elux, dan Media Bandung TV Dalam sambutannya, Dr. Wartanto mengatakan bahwa program PKW ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta di bidang kewirausahaan Peserta akan dibekali dengan berbagai materi, mulai dari teori hingga praktik yang akan diajarkan oleh para mitra kerja yang kompeten Sehingga program PKW ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk mencetak kewirausahaan baru atau membuka usaha sendiri di bidang Bridal Makeup Artis Program PKW ini adalah program untuk mendidik anak-anak usia sekolah tidak sekolah Usia 17-25 tahun yang tidak sekolah, agur Mereka dididik bidang kewirausahaan, keterampilan, keterampilan, supaya nanti mereka itu lulus bisa menciptakan lapangan kerja baru Oleh sebab itu, pemerintah Kementerian Pendidikan Budayaan, khususnya Dijen Fokasi Itu memberikan dukungan hampir 35 ribu anak-anak usia sekolah tidak sekolah untuk dididik menjadi calon wirausaha baru Jenisnya macam-macam Boleh ada jenis pertanian, kesehatan, bidang kecantikan, terus juga buka dan segala macam Dengan bekerjasama dengan UMKF Tadi ada ikut Sofi, platform digital, perbankan, tadi ikut Bank Mandiri juga ikut Tadi juga ada dari Gunawan Ivan Gohan CS itu Itu tujuannya apa? Lekai sudah dilatih bermitra Jadi saya yakin, kalau kurikulumnya dibangun bareng, lapangan pekerjaannya sudah Bimbingannya sudah jelas dengan UMKM, tetap akan berjalan dengan baik Ya kan, baik mitra untuk pemasaran, untuk permodalan, ya kan, untuk peningkatan usaha dan segala macam Jadi dengan adanya program PKW dengan cara jelita minimal masyarakat Bandung Yang berusia 15-25 tahun ini mendapatkan kesempatan untuk dilatih di didik di bidang ketahlian, kewirausahaan Tata kecantikan, mereka diharapkan bisa membuka usaha-usaha baru Menciptakan lapangan pekerja baru syukur Mereka akan usahanya berkembang dan bisa menciptakan lapangan pekerja baru Saya yakin, kalau itu berhasil semua kan berarti pengangguran berkurang Program PKW di LKP Karya Jelita ini akan berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November 2023 Sebanyak 47 kali pertemuan dengan total 275 jam pelajaran Direktur LKP Karya Jelita Rani Sintiawati, MPD Diplomasi Desko Mengatakan program PKW Platinum ini diikuti oleh 40 peserta didik Yang akan dibekali dengan keterampilan dasar make-up, bridal make-up, bridal style make-up artis atau rias pengantin Wedding organizer dengan tambahan materi penunjang keperusahaan Seperti pendidikan karakter, pemasaran dan akses permodalan, pengelolaan hasil usaha, K3, bahkan pengembangan kepribadian Alhamdulillah hari ini kita baru melakukan kegiatan peresmian program PKW, bridal make-up artis Yang diikuti oleh 40 orang peserta, mereka adalah asli dari mereka yang tidak atau muka yang kurang beruntung Nah dari sini kita mengikutkan yaitu pembelajaran yang diantaranya ada tentang manajemen, karakter kewirausahaan, keterampilan ataupun vokasionalnya Dan juga ada beberapa diantaranya adalah tentang pengelolaan usaha, pemasaran, juga etika, K3 Jadi bagaimana intinya prinsip bagaimana menjadi seorang wirausaha Dengan usia mereka diantaranya 17 sampai 25 tahun maksimal Jadi kalau lebih dari 25 tahun, satu hari aja pasti terpentar dari aplikasinya Nah jadi disini Alhamdulillah akhirnya kita bisa melakukan semuanya Bismillah semoga kegiatan yang kita lakukan dalam rangka ibadah ini bisa lebih memunculkan wirausaha baru yang anak-anak muda dan yang bertalenta Nah hari ini tanggal 22 September 2023 Kita melakukan semua dari mulai pagi sampai sore hari Insya Allah pembelajaran adalah dari bulan September ini tanggal 22 sampai nanti akhir November Setelah itu nanti kita ada pendampingan wirausahanya Selama mungkin maksimal ya antara ya 6 bulan ya Ataupun sampai 1 tahun kita akan usahakan dan kita kondisikan Bismillah semoga mereka bisa menjadi anak-anak bangsa pengganti kita kaderisasi Untuk menjadikan Indonesia lebih maju, berjaya dan berkualitas Salah satu peserta program PKW Ziva Fauzia mengatakan Bahwa ia begitu senang dapat mengikuti program ini Dan berharap setelah mengikutinya Ia bisa menjadi make up artis profesional di bidang bridal, rias pengantin dan wedding organizer atau WO juga salon Di hari ini kami baru saja menyelesaikan orientasi PKW bridal make up artis Rasanya senang dan juga lega Karena sebentar lagi kami akan memasuki teori dan praktek Hari ini kegiatan kami sangat padat Yaitu kami mendapat motivasi dari orang-orang hebat Dari make up artis yang ternama seperti Dari Ivan Gunawan Kosmetik, Viva Kosmetik Sebelumnya kita juga diberi pengarahan untuk menjadi muat itu harus bagaimana Kedepannya harus bagaimana Buat teman-teman yang mau daftar ke karya jelita Daftar dari sekarang juga Karena kita pun gak nyesel udah daftar disini Kita dapat penunjang make up-make up yang disediakan oleh lembaga karya jelita Dan tidak mengeluarkan speser biaya apapun itu Jadi buat teman-teman yang mau mengasah keahliannya di bidang MUA Boleh banget daftar ke karya jelita Terima kasih karya jelita dan terima kasih Kemlik Gutriste Yuk buruan daftar ke karya jelita Di Jalan Batu Nunggal Indah 8, nomor 42, Kota Bandung Bye Program PKW merupakan salah satu program pemerintah Yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat Khususnya di bidang keresahan Program ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi generasi muda Yang ingin menjadi wira usaha dan mengurangi pengangguran di Indonesia Karya jelita MUA 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 SIKTAAA หittau Terima kasih